Ditemui dalam acara Aks Ahok Anything di Jakarta Sabtu 22 Juni, Basuki Cahaya Purnama atau Ahok mengatakan saat ini jauh lebih siap menjadi gubernur DKI Jakarta. Sejak masa tahanannya karena kasus penistaan agama, Ahok mengaku telah belajar banyak dan merasa makin siap mengemban tanggung jawab besar tersebut. Pengalaman barunya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina juga telah memperkayanya dalam pengelolaan keuangan dan optimalisasi kinerja yang akan membawa manfaat besar bagi Jakarta. Tapi kan sekali lagi partai saya kan kursinya tidak cukup. Kita kurang enam kursi. Dan untuk kerjasama kayaknya saya lihat gak tahu mungkin atau gak mungkin itu urusan DPP ya. Terus yang kedua juga masih ada pertimbangan DPP akan masang saya atau tidak. Karena kemarin pembicaranya mereka lebih suka saya itu bantu semua kepala daerah cari solusi. Kenapa? Karena tahun depan ekonomi kita bisa tambah susah. Dalam kesempatan ini, ia juga menepi spekulasi tentang kemungkinan pencalonannya di Pilkada Sumatera Utara dan Bali. Karena fokusnya saat ini adalah membantu kepala daerah di bawah naungan PDI Perjuangan. Ahok kembali aktif berpolitik di Pilpres 2024 dengan mendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Menjelang Pilgub DKI Jakarta 2024, Ahok makin aktif. Salah satunya dengan membuat podcast A3 yang membahas berbagai isu perkotaan Jakarta. Dari Jakarta, Muhammad Ramdan, Kantor Berita Antara, Muartakan. Khususkan untuk kemungkinan politik, Pak. Terima kasih telah menonton!